hai oke selamat datang kembali di channel stockdictionary bapak ibu hari ini tanggal 15 September 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham pada video kali ini saya akan membahas 15 saham ada beberapa yang hari ini cukup naiknya cukup oke ya dan ya mantep lah dan ya ISG kita hari ini terasa naik tinggi awal-awal tapi drop ya habis itu baik eh kita review dulu ya ISG kita yes ISG hari ini ditutup di level 7305 dia bertambah 27,52 poin perubahan harganya 0,38 persen kalau kita lihat dari volume dia sama kayak volume MA bandar asing hari ini masuk 1,924 T ya ini inflownya luar biasa di kemarin ternyata kemarin kan saya analisa ini belum muncul ya dan ternyata masuknya tipis dipakai jualan mungkin ya dan hari ini inflownya terasa banget memang dimana ya di banking ISG kita naik sampai atas ini akibat banking ya jadi banking kita itu naiknya terlalu wah sehingga kelihatan ISG kita naiknya tinggi tapi saham-saham itu banyak yang ketahan banyak eh saham yang nggak bisa up ya jadi eh inilah faktor kalau market cap suatu saham itu udah terlalu besar ya jadi yang lain-lainnya itu terpaksa nggak naik ya kayak goto nanti saya bahas bumi juga saya bahas nanti ada eh batubara ya eh apa lagi yang market teknolah ya intinya saham-saham teknolah itu kan market capnya cukup-cukup besar lah lumayan nah itu ketahan semua ISG kita naik nggak bisa karena ya saya juga udah sampaikan di grup ya ini sulit untuk teknolah naik kali hari ini sulit kenapa ya karena ISG kita udah didominasi sama banking nah banking market capnya sendiri sudah besar yang dimana dia sudah bisa mempengaruhi ISG kita tanpa yang lain harus naik pun ya ini terlihat sekali dan hari ini dia ditarik turun ya tadi udah naik satu komaan 1,3 persenan sisa 0,3 persen turun satu persenan dia gitu ya jadi memang ini mau dibuat Oh yaudah all time high gitu ya kan nih all time high nya ISG kita hari ini rekor tapi dibanting lagi ya eh jadi gimana ya kalau dari candle nih kelihatan sepertinya akan ada koreksi dulu nutup gap di 7277 dan kalau Bapak Ibu sadari ya sebenarnya ISG kita ini sekarang agak aneh memang ISG nya drop tapi justru kadang ada saham-saham kita yang terbang berterbangan gitu ya kita di sini nih cuannya macem-macem nih ya di sini ada Asia ada ya segala macem nah di sini ada Inco ya segala macemnya nah ini hari ini kita ya kita manfaatin ada yang ikut naik ya kita take profit juga ada antam ya terus apalagi yang hari ini TP2 ya Oh properti properti kita manggung ya properti jadi saya di di grup rekom bsde CTRA ya semuanya naik SMRA juga ya naik ada temen yang apa namanya temen-temen di grup yang masuk juga ya cuan gitu properti nah ini konstruksi hari ini ketahannya sempat naik turun ya ya kan terus sempat naik terus drop lagi harga tutupan eh harga bukaan ya jadi ya nggak apa-apa memang ISG kita ini yang agak-agak ya jadi kelihatannya besok juga Jumat ini kelihatannya akan nutup gap dulu ya nggak apa-apa naik turun-naik turun nutup gap yang penting nggak nyisahin gap kan kalau nyisahin gap seperti ini nah ini jadi masih ada potensinya untuk drop sampai 7187 oke ini ya kalau di pakai stockbit ini kelihatan ada gap gitu kenapa ya karena di trading view itu ternyata berbeda ya cara dia merecord candle itu berbeda nanti saya belum ngecek kalau di trading view seperti apa kalau kemarin ini dia kayak hammer disini ya hammer baik seperti itu ya untuk ISG kita all time high jadi masih positif sih masih bisa ke 8000 cuma ya seperti ini guncangan yang harus di di apa namanya di perhatikan lah gitu ya lanjut ya kita kesalahan pertama ada ASLC ASLC ditutup di harga 182 dalam perubahan harga positif 2,25 persen kalau kita lihat dari volume dia dibawa volume A dan ya volumenya rata-rata aja ya bandar lokal ini jualan bandar asing jualan juga yang masih jualan tapi ASLC dia dibik akumulasi yang beli OD AN AZ YP dan jualan YP YB PK BRM ini ada OD yang nampung nah ini ini kayaknya bandar lokalnya belum berubah nih ini masih sama kayak kemarin jadi belum berubah ya ini ada bandar lokal yang nampung ya cukup bagus di area bawah nah coba kita trace dari tanggal 5 September untuk ASLC ya IN CP OD nah OD jualan masuk lagi kenapa jualan ya karena ini 500 ya sedangkan dia tadi masuk 700 berarti dia di kemarin ini sampai sini ini masih minus 200an harusnya kita coba cek ya OD ilang kan nah OD kan disini kan nah hari ini masuk makanya dia positif 500an nah ini menarik sudah bandar yang kemarin juga udah masuk lagi ASLC ini kalau ini udah beli di bottom ya beli di bottom ya kalau secara kayak kemarin dia di bottom targetnya ya bisa ke 200 lagi seperti itu ya untuk ASLC cut loss dimana cut loss dibawah 717 17 berapa nih 175 ya cut loss dibawah 175 ini ada MA60 yang nahan oke lanjut selanjutnya ada TPMA tpma tutup di harga 386 dalam perubahan harga positif 0,52% kalau kita lihat dari volume dia di bawah volume MA hari ini TPMA di small distribusi yang jualan XADRCCRF yang beli YPPD SCKK nah ini ada distribusi yang cukup dress ya dan ya kalau TPMA sendiri ini akhir-akhir ini buka tutupnya nggak jelas ya jadi bukaan di atas tutupnya eh nextnya buka di bawah lagi ya kan tutup di atas buka di bawah lagi nah ini ya jadi kelihatannya positifnya kecil nah untuk TPMA support supportnya itu ada di 378 ini ya 378 resistennya ini jelas sekali di 390 kalau 390 bisa jebol paling nggak bisa ke 400 dulu ya untuk TPMA jadi ini akhir-akhir ini nggak tahu ini saya nggak mantau ini ya nggak mantau saham ini jadi pergerakannya memang seperti ini tapi kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya normal sebenarnya ya normal kok ya buka-buka standar gitu kan ini nggak tahu ini ada apa nah mulai di sini nih mulai agak aneh ya nah jadi seperti itu ya jadi kalau TPMA cuma bisa bilang resist di 380 support di 378 ini masih ada distribusi ya mungkin ada distribusi tapi ada yang ngangkat lagi oke selama dia nggak jebol penan ini harusnya masih oke dan ini ada MA200 yang nahan nah ini sambil rounding naik ya nanti crossing ini udah mulai uptrend sebenernya karena MA20 MA60 MA200 ini berurutannya dari atas ke bawah itu oke 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 selanjutnya ada RMKE RMKE ditutup di harga 995 dan perubahan harga positif 1,53% kalau kita lihat dari volume dia di bawah volume MA ya bandar lokalnya belum terlihat bandar asing ini keluar kalau kita lihat RMKE dia di big distribusi ini yang jualan AK NIXLCC yang beli PD INKKPO ini KK AK ya sorry AK ini jualan terus banget yang nampungnya kecil-kecil ya ini coba kita cek dari tanggal 6 September dulu secara bandarmologi nah AK yang belinya masih banyak jadi kalau AK distribusi tadi kata ini barangnya masih banyak dan dia average ya itu di harga 1.001 kalau dari harga sini ya tapi kalau mungkin dari bawah dia udah megang banyak mungkin dari tanggal 25 Mei ya oh ini nih mulai akum nih dari tanggal 13 Mei RMKE agak jauh memang 13 Mei nah ya AK ya di 7.94 jadi wajar dia eh distribusi karena barangnya juga masih banyak gitu ini udah tadinya 60an nih kemarinnya ini ya kita lihat ya 60an dia tuh 58 ya hari ini kan dia distribusi kencang sisa segini nah ini kita lihat AK ini masih mau jualan atau enggak gitu ini ada BK DRLG ZP coba kita cek hari ini oh PDIN nah ini bandar yang lain ZP BK ini masih akum tipis gitu ya jadi mungkin eh ya AK juga jualannya sopan ya masih jualan sopan gak diguyur nampungin aja gitu kan atau bikin tembok dia di HK HK tembok terus gitu ya jadi untuk RMKE terdekat ini support ada di 940an ya kalau ini jebol jelek tapi selama dia bertahan di 940 ya nanti mungkin akan eh retest baru up lagi seperti itu ya untuk RMKE lanjut selanjutnya ada selis selis ditutup di harga 254 dan perubahan harga positif 24,51% kita lihat dari volume ya dia hari ini cukup spike juga bandar lokal belum terlihat bandar asing hari ini masuk cukup besar nah selis dia hari ini netral yang beli MG AK GRCP yang jualan GP CCXL oke untuk selis ini menarik ya dia brick ya cap and handle nya ini saya hapus ya dia brick resisten disini yang saya gambarkan kemarin nah oke dia ya ini inverted head head shoulder bisa eh cap and handle bisa target nya target nya masih ke 300 dulu untuk selis oke kalau kita lihat persenan ini cuma 19% kalau misalnya sampai 33 arah lagi nah ini ya disinilah 336 lah ya 336 nah ini dia masih potensi untuk tutup gap disini kalau saya lihat tapi ya ini dulu lah kita ke 300 dulu ini resisten juga disini karena tempat membalahnya selis eh besok harusnya kalau selis ya eh masuk di harga opening 3%an harusnya masih dapat sih ya selis harusnya 3%an masih bisa dapat nah ini dia gap kemarin ditutup eh apa ada gap kan dia nutup nah ini ada gap nih harus hati-hati juga ya tapi ini ada mg akumnya cukup bagus sama akak ya harusnya masih bisa naik kalau dilihat kan yang lepas retail ya retail yang jualan nih yp cc xc xlpd ini pada jualan yang bandarnya akumulasi harusnya masih bagus lanjut selanjutnya ada gotoh gotoh ditutup di harga 266 dan berubah harga minus 2,21% kalau kita lihat dari volume dia di atas volume ma bandar lokal belum terlihat cuma ini akhir-akhir masih delas banget jualannya nampungnya masih oke ya gotoh ditampung sebenernya oke yang nampung itu cs ya kalau kita lihat tadi dia di big distribusi yang jualan pd yu a k p p yang beli cs jp c c k i nah ini saya tadi tarik ya tarik dari awal dari dia opening market di sebelas april itu ternyata pd yu barangnya paling banyak dan ini dia yang distribusi ini coba kita cek dari 31 agustus ya 31 agustus nih pd ya ak yu ini bertiga yang distribusi yang nampungin ya macem-macem ini kebanyakan retail tapi ada bandar 1 cs baru mulai masuk kayaknya ini cs disini baru mulai masuk ya mungkin dia juga yaudahlah nanti aja kan orang jualan address juga nah ini kalau dilihat gotoh tadi kita juga cut loss ya hari ini gotoh cut loss lihat di area 260 262 ini kalau ada pantulan di area sini ini bisa menarik sebenernya ya tapi kalau ini udah jebol kalau saya bisa larinya ke 240an lagi karya sini ya kalau ini jebol gitu ya jadi untuk gotoh ini juga terlihat masih downtrend ya masih downtrend harus disiplin lah ya disiplin kecuali kalau memang bapak ibu yakin gotoh masih bisa naik ya pelan-pelan gitu tapi ini kalau dilihat dia ini soalnya bikin dead cat bones ya masih dead cat bones gitu jadi agak agak mengerikan ini kalau kita tarik ya turun ke bawah ya kan targetnya bisa sampai sini 242 nih oke jadi ini dari double topnya kemarin dan dia up turun lagi ya ini dead cat bones gitu ya jadi kalau 260 gak ada pantulan ya udah sehat walafiat lah dan terlihat juga memang kan ya saham tekno ini kan gotoh market cap besar banking kita naik banking naik aja udah 1% gotoh naik mau berapa persen dan perlu diingat asing juga duitnya ganti-gantian dia untuk gerakin saham jadi kayaknya ini dijualin buat pindah ke banking seperti itu ya cuma kalau ada pantulan berhasil naik lagi di atas 278 274 ini nanti gotoh bisa lanjut paling gak up dulu ya seperti itu untuk gotoh lanjut selanjutnya ada cem cem itu berharga 108 dan berubah harga positif 1,89% kalau kita lihat dari volume A dia juga mesti di blok volume MA tipis sekali bandar lokal belum terlihat bandar asing keluar tipis kalau kita lihat cem hari ini netral yang jualan cp, cc, excel, yp yang beli fs, bd, brod nah ini cp sama fs kayak tuker-tukeran barangnya terus ini yang akum sisanya kecil-kecil oke cem dia drop tapi ini ada support di 104 ya cem harusnya kalau di titik ini bapak ibu entry selama gak drop dari 104 harusnya masih oke terdekat menguji ke 110 dulu ini support terus sekarang jadi resisten ya harusnya ini cukup kuat bagi cem bandar juga belum terlalu masuk banyak volume juga belum spike dan harus disabarin sih untuk cem ini jangan kelihatan ya udah kemarin up ya up nah ini bikin at and shoulder lah bahasanya gitu walaupun ini jadi kelebih tinggi ini cuma kelihatannya seperti itu ya ini bisa jadi inverted kpn handle juga kebalik kalau dilihat dari targetnya ya balik lagi ke area sini bisa ke 9 tujuan nah cuma ini kelihatan side twist kalau bisa break up nah ini bisa patah seperti itu untuk cem lanjut selanjutnya ada pnlf pnlf ditutup di harga 456 dan berubah harga positif 9,62% kalau kita lihat dari volume dia hari ini oke banget bandar lokal belum terlihat tapi kemarin dia masuk cukup besar bandar asing hari ini masuk juga mantep kalau kita lihat pnlf hari ini dipik akumulasi yang beli yang beli yupd edxbk yang jualan rfmg akif nah ini menarik banget ya ini bandar-bandar jualan tapi ditampungin sama yupd dan ya pnlf udah cuan tumpah tumpah lah kalau di stop di sini ya selamat bagian masih pegang pnlf ini kalau break dari 468 ini harusnya mantep mantep ya pnlf kalau break dari 468 ini bagus banget bisa ke 500 oke ini kita udah beli dari sini lah ya pasang trailing stop ya bapak ibu ini kita lihat besok jadi ini besok seperti pengujian lah ya pengujian bisa break cakep dan ini ma20 udah mau crossing ma60 nih udah mulai mau naik nah kalau ini crossing ya berarti kan udah kembali uptrend ini kan sempet downtrend kan bentar nah ini udah mulai uptrend lagi ya mulai uptrend begitu uptrend nah ini udah gak kebendung nih pnlf gitu ya ini bisa sampai ke 600 tapi harus sabar ya harus sabar 500 dulu nih targetnya kalau dia jebol 468 seperti itu untuk pnlf lanjut selanjutnya ada ptba ptba ditutup jarga 4410 dengan perubahan harga positif 1,15% kalau kita lihat dari volume di hari ini cukup tipis bandar lokal belum terlihat bandar asing hari ini mulai masuk lagi kalau kita lihat ptba ini dipik akumulasi yang beli cs ak bqzp yang jualan yupd yphp ya untuk ptba ptba eh dia hari ini bikin hammer kebalik ya hammer kebalik menguji resist tapi gagal ya ini kayaknya dia cuma nutup gap aja nih ada gap ada gap itu kan ditutup terus kebanting lagi ini harus dilihat besok harus dilihat besok kalau misalnya besok terlihat merah dan membal di ma20 ini masih bisa entry kenapa ini ma20 jaga ptba banget ini warna ungu itu ngejaga banget jadi harusnya dia retest lagi mungkin baru lanjut naik gitu ya jadi untuk batubara sepertinya masih cukup menarik masih cukup menarik belum habis gasnya tapi ya naiknya udah terbatas yang penting di follow pelan-pelan gitu ya untuk batubara bisa masih bisa cuan sih ya jadi ptba ada target eh ada resist di 4500 rest supportnya di 4300 untuk ptba dan ini kalau sampai dia gagal lagi gagal lagi tes di sini dan drop ini potensi bikin triple top ya bikin triple top nah gini ya nah ini kalau jebol ya kebawah ini 1 2 3 drop kebawah ya jadi tetep batasi resiko lah tetep batasi resiko ini masih ada akum masih harusnya masih bulus lalu selanjutnya ada INDX INDX ditutup di harga 260 dan perubahan harga positif 25% kita lihat dari volume menjelaskan spike bandar asing keluar tipis kalau kita lihat INDX epic akumulasi yang beli YPXC MGXL yang jalan NIJC EPDR nah ini YP akumulasi bagus banget untuk YP eh untuk YP untuk INDX ini setelah breakout seperti storynya besok dilihat ya kalau dia retest tapi bertahan di atas 235 ini harusnya masih masih bagus ya namanya saham retest gak apa-apa tapi dia disini yang bagus dia gak bikin low lebih rendah lagi nyampe sini udah terbang dan ya ini kelihatannya ada resist minor ya di 260 ini jadi harus dilihat besok kalau ini break ya potensi uji ke 276 seperti itu untuk INDX INDX sama ya cash risk ya 2% itu masih bisa dapat lah beli bagi harusnya seperti itu lanjut selanjutnya ada bumi bumi ditutup di harga 190 dan perubahan harga minus 3,06% terlihat dari volume dia hari ini menipis memang terasa sepi di bumi hari ini bandar asing boleh masuk ini bandar lokalnya gak kelihatan ya gak tau nih kayaknya error stockbitnya bumi netral hari ini yang jualan DR SQ YJAZ YP yang beli MG GR IFU nah ini MG lagi-lagi beli ya tapi ya cuma nampung belinya MG gak di HKK seperti biasanya nah ini gak tau arahnya mau dibawa kemana cuma ini kalau dari candle eh ngandain jelek ya sebenarnya ngandain jelek maksudnya jelek adalah ya ini lebih kecil di piercing ditembus dan hari ini merah nah batas terakhir bagi teman-teman di stop disini memang ya 190 ini kenapa ini jadi kita hari ini masih hold ya untuk bumi tapi besok kalau misalnya breakdown saya lepas walaupun memang isunya mau dibawa naik ya gak apa-apa kalau bagi yang mau hold tapi harusnya bumi besok bisa jalan ya kalau kita lihat tipikalnya merah 3 merah 3 hijau ya jadi seperti itu untuk bumi ya ini 300 masih bisa nih bumi sebenarnya ya asal sabar asal sabar tahan goncangan ya kan tahan goncangan sabar harusnya bisa jual coba kita lihat dari 6 September dulu ya ini AK MG MG nya di bawah 201 tapi ini ada AK AK nya gak kelihatan hari ini oh AK nya jualan tipis banget tipis banget padahal dia punya barang punya barang banyak banget tadi kan 307 miliar nah ini dengan harga segini dia masih di atas seharusnya masih bisa dikarek naik tinggal nunggu dia ini aja gerak lagi ya seperti itu untuk bumi lanjut selanjutnya ada PBSA PBSA ditutup di harga 314 dan merupakan harga positif 1,95% kalau kita lihat dari volume dia di bawah volume MA bandar lokal belum terlihat bandar asing masih masuk tipis-tipis kalau kita lihat dia netral yang beli XAPDCCJP yang jualan XLMG EPDR ini saham lot-lot tipis banget lot tipis banget ini jadi jangan masuk banyak-banyak gak bisa keluar ini nanti susah keluarnya tapi kalau PBSA sendiri kemarin dia drop hari ini ada candle hijau di bawah mudah-mudahan ini bisa lanjut naik ya terdekat PBSA uji 320 dulu ini dia membal di MA 20 dan MA 60 nya lagi crossing kan hari ini besok kalau hijau ini crossing ini bisa lanjut naik PBSA kalau misalnya ini break 320 bisa ke 330 dulu seperti itu ya untuk PBSA ya selanjutnya ada BRPT BRPT ditutup di harga 825 dengan perubahan harga minus 0,6% kalau kita lihat dari volume dia hari ini cukup tinggi bandar lokal belum terlihat bandar asing hari ini akumulasi ini kita cek dulu ya nah hari ini dia di big distribusi yang jualan CC, PD, PS, JP yang boleh YP, BK, Z, PFS ini CC jualan sendirian CC, PD yang nampungnya kecil-kecil ya baik BRPT ini setelah saya cek dari tanggal sini 7 Juli tadi itu ternyata bandaranya juga masih pada nyangkut itu padahal udah di harga bawah ya 7 Juli ya tadi 7 Juli nah ini AK, ZP, BK PB ini masih pada nyangkutnya 3 3 besar aja nih ya Big 3 ini masih pada nyangkut 900, 900, 890 jadi harga sekarang ini masih di bawah sekali dan ada akumulasi tipis-tipis dari mereka dan dia cuek aja gitu kan nampungin aja tipis nah untuk BRPT ini high risk sebenarnya high risk tapi patut dicoba kenapa satu ya tadi kondisi bandar di atas ini nyangkut ini udah pasti nyangkut yang kedua ini kelihatan dia bertahan di 820 825 ini dijaga banget untuk BRPT batas cut loss itu di 800 ya 800 ini udah harus cut loss ini untuk BRPT nah ini kan supportnya dia juga nih nah jadi memang terasa cukup jauh cuma patut dicoba ya patut dicoba dan ini kalau ini ya view-nya ya view-nya bisa potensi dari atas naik turun naik double bottom baru breakout lanjut naik tapi bisa juga ini masih dead cat bonds nah ada dua cara entry di saham seperti ini satu ya spekulasi high risk banget adalah ya spekulasi di support cari harga terendah semungkin 820 815 810 nah cari harga entry disitu oke itu satu yang kedua nunggu mantul nunggu konfirmasi di 850 ini kalau berhasil naik kesini nah mau coba entry boleh tapi ya itu memang jadinya agak agak telat gitu mungkin kan atau dia tiba-tiba seperti ini langsung naik tinggi ya ketinggalan tapi ya profil risiko masing-masing monggo nah balik lagi kalau misalnya beli disini ini 850 ya kalau dia gagal tembus ya kan turun tapi paling nggak bisa di tp lah harusnya 80% seperti itu ini karena kuat juga nih ya 865 ini kuat banget resistennya dan ini kalau kita lihat MA20 nya nunggu kebawah gitu nah tapi disini ada gap ini potensi ditutup sebenarnya jadi bisa manfaatin ya beli BRPT baris ini aja ke sini ya 2% lah 3% lah harusnya bisa oke seperti itu ya untuk BRPT lanjut selanjutnya ada Fren Fren ditutup di harga 84 dan perubahan harga minus 1,18% kalau kita lihat dari volume dia dibawah volume MA tipis bandar lokal belum terlihat bandar asing hari keluar tipis Fren dia di normal distribusi yang jualan BBPD IFEP yang beli CC YP SQ DH nah ini retail retail yang beli ya retail retail eh ini juga ya eh jadi dia membuat inverted cup and handle ya kelihatan gak ya bentar ratata ratata sini ya sini kesini tarik ini tarik sini nah oke targetnya mana targetnya pakai cup eh cupnya dulu eh sorry handlenya dulu nih oke lalu cari cupnya nah cupnya ini cukup tinggi kalau drop ya jelas kebawah jauh tidur lagi ya 71 nih supportnya nih support mobile nya dia untuk si friend ya jadi saya juga sampaikan di ini ya kalau friend direkom udah saya cut loss ya cut loss cuma ini kalau ada tanda-tanda seperti ini eh lebih bagus sebenarnya kalau hari ini hijau dia bisa hijau aja itu bagus tuh tapi ada candle sinyal pembalikan arah nah ini masih merah kita lihat besok ya kalau dia hijau berhasil break MA200 ini ada MA200 warna hijau nah ini ketahan ya di 86 dia MA200 nya sekarang bisa break disitu nah ini bisa lanjut naik ya seperti itu untuk friend lanjut selanjutnya ada MTDL MTDL ditutup di harga 650 dan perubahan harga minus 2,26% kalau kita lihat dari volume hari ini cukup tinggi bandar lokal belum terlihat kemarin jualan tipis tetapi sebelumnya masih akumulasi terus bandar asing hari ini kembali masuk setelah 3 hari distribusi nah ini kalau kita lihat hari ini di netral tapi ada semua akumulasi yang beli ZP YPXCCC yang jualan LG FSGASQ nah ini LG jualannya cukup deras tapi yang nampung juga oke ya tapi sisanya kalah nih yang akum oke MTDL coba kita cek dari tanggal 1 Agustus nah ini ada YU ZP baru ya masih kecil 6 di harga 651 berarti harga-harga sekarang kan dan dia baru masuk 5,5 berarti nah nambah nih kan 2,2 dari hari ini gitu nah ini mungkin ya mungkin ZP kita bisa lihat pergerakan ZP ke depannya apakah akan lanjut akum atau enggak nah tapi sementara ini memang ini ada resisten kuat banget ya saya sampaikan memang kenapa ya ini membal-membal terus disini ya kemarin kita spekulasi baik bisa breakout ternyata gagal ya ini sekarang batas cut loss batas cut loss teman-teman ini semoga patah ya ini bisa bikin head and shoulder head and shoulder tapi ya ini shoulder-nya agak tinggi satu lagi nah tapi kalau jebol ya potensi ya bisa lanjut ke 600 dulu itu jadi besok 650 kalau memang jebol ya cut loss dulu dan ini tapi udah 3 candle merah ya 3 candle merah mudah-mudahan besok bisa hijau antur oke ada ZP yang baru masuk ini YU barangnya di bawah tapi megang paling banyak EP EP dia barangnya di atas dan megang paling banyak jadi eh perhatikan dua itu YU EP ZP itu dua aja ya kenapa ZP karena ZP baru masuk hari ini ya mudah-mudahan memang dia niat untuk angkat gitu oke seperti itu ya untuk MTDL saham terakhir ada BBTN BBTN ditutup di harga 1.605 dan berubah harga positif 4,56% kalau kita lihat dari volume di hari ini cukup tinggi ya bandar asing masuk cukup bagus kalau kita lihat BBTN netral yang beli ada AK, BK, PPNI yang jualan CC, CP, ODPD ini akumulasi yang bagus dari AKBK di harga 1.590-an ya range yang 1.596 hari ini ya sayang ya dia gagal breakout di 1.615 nya gagal nah ini memang ada resistance juga di 1.625 jadi range yang 10 point ya 10 point di 1.615 sampai 1.625 nah ini 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 resistennya untuk PBTN oke nah ini kalau dia berhasil break ya potensi lagi balik ke 1.700 nah ini datang dari bawah naik ke atas ya sekarang hit hati-hati double top gitu tapi ini ini bisa juga fase waving oke ini bisa juga fase waving jadi kalau gak kalau gagal hati-hati dia bisa balik lagi ke 1.500an ya tapi kalau dia breakout ini fase waving 1 2 nah ini ini ya kalau dia jembol harusnya paling gak waving sampai sini 1.680an nih ya di sini ya 1.680an dia retrace bisa ke 1.800 ya PBTN seperti itu ini dia baru balik uptrend lagi ya MA 20 dan 60 udah crossing kita lihat aja yang mana ya semoga dia bisa break seperti itu ya jadi eh terima kasih Bapak Ibu bagi yang sudah support channel stock visionary dan kalau memang ada analisa-analisa yang dirasa kurang mohon gue silahkan dianalisa kembali lagi ya sehingga bisa eh sambil belajar ya jangan jangan menelan mentah-mentah analisa dari penganalisa baik itu saya orang lain gitu ya jadi kalau dirasa kurang cocok gak sesuai dengan risikonya monggo silahkan di sesuaikan baik terima kasih Bapak Ibu eh salam sehat selalu terima kasih